hai oke mabro and Bri ketemu lagi gua bikin video ini one day replay jadi ada beberapa tips yang bisa saya share walaupun sederhana tapi cukup efektif ini salah satunya nih evolution dari abisit disini saya coba untuk eksperimen ada bahan yang saya ganti ini menggunakan eyeball dan jantung beruang saya berharap semoga ini si abis dari kacang langsung jadi gadis jadi nggak perlu capek nge-gb ya lumayan juga agak pegel masalah pet itu memang sangat kontroversi di dalam dunia sil jadi yang yang jelas pet grow itu sangat laku sekali Oke ini kita coba semoga beruntung Hai eh ya kemungkinannya memang sangat kecil dan memang jelas gagal ya Oke kita nggak usah banyak buang waktu kita masukin aja bahan yang benernya dan sudah jelas itu pasti jadi ya kalau dari kacang yang itu ini larinya nanti ke arah baby ternyata tips kali ini lakukan segala sesuatu itu secara bertahap dan perlahan udah pasti berhasil nanti setelah dari sini kita akan coba lagi share tips yang lain saya main ini dari pagi sampai malam pastinya nanti di rumah nyambung lagi sampai saya bawa laptop ini mau nanti nanti pada saat ke tempat kerja Oke ini laki kartu ya sudah tahu kan barang jenis-jenisnya Oke go itu telur busuk dan father good old day ya yang gambar nada hati nah ucd ucd Oke ini jadinya pasti bayi enggak mungkin ya jadinya gogon oke redhead baby ya ini samalah defense nya kalau untuk bagus oke mah bro kita coba share lagi ini tengah hari saya coba mainin eh saya keluarkan BGM yang kemarin terkumpul dari kotak-kotak price semoga beruntung walaupun saya enggak terlalu berharap banyak karena belum pernah saya sekalipun mendapatkan BGM dengan ASPD 10 ya rata-rata 6 4 2 minus 8 pernah satu kali walaupun defense nya minus 5 gitu semua kita beruntung Oke kita coba lagi nah ini dia sip nanti kita kenyoknya langsung aja ya ya kita coba masukin tumbal sebenarnya buat apa equip low level itu sebenarnya pakai tumbal enggak terlalu berpengaruh ya saya seringnya sih pakai tumbal itu yang di level-level di atas 200 tapi kalau low equip itu biasanya langsung-langsung aja nah ini saya berharap nih BGM hijau ini ada kasih sumbang sih yang bagus soalnya beberapa kali saya ada ident walaupun satu-satu ya ada aja SPD ini paling ada gengkel juga nih BGM warna violet dan biru ini susah banget kata-kata defense ya Oke kita tengok yang ingeng ada makanan MVC jadi nggak akan kepake karena sebelum DXG itu aduh sangat-sangat bocor sekali pakai BGM itu itu wajib XB ya kalaupun itu ASPD 10 cuman ASPD 10 menangnya kalaupun belum DXG kan sangat membantu untuk kenaid untuk war ataupun kerap main juga ya di level 850-an Oke itu dia triknya nah dapet SPD 6 kan jadi yang terlalu berapa banyak kalau nge-ident BGM itu tipsnya Oke kita lanjut ke next x Oke mabro disini kita coba untuk buka kotak setelah satu harian keliling-keliling mengemis akhirnya banyak temen-temen yang kasih juga terus saya juga kumpulin dari cat-cat yang kecil semoga satu hari ini saya dapet lagi walaupun bukan abis tapi heaven lah itu bedanya yang tadi kita lihat jadi pada saat nanti masuk ke evo level 2 kecil-keliling mengemis akhirnya tapi empec dan efeknya agak kecil beda trik poin enak buka kotak doang bro dikira mau ngetok memang ini udah jadi kebiasaannya rata-rata yang cat artisan itu yang total ya pasti dia nongkrongnya disini buat ketuk Oke mabro semoga lapak ini menguntungkan wah aduh Hai ala bro tip kali ini nih kalau kotak berarti memang nggak boleh langsung ya ini hasilnya saya pengalaman dari event yang sebelumnya udah keluar diamond kristal udah nah kan sebelumnya memang tips kali ini pokoknya kalau dapat kotak simpen dulu dua harian karena yaitu tuh hasilnya begitu langsung dapet terus dibuka ya busuk Oke kita akan coba trik yang lain tipsnya ini dia hit the trik Christmas Oke tadi sanggeng GB pet saya coba kumpulin tiga slot cuman tiga slot aja untuk snowball ini yang kuning-kuningnya saya kumpulin yang merahnya saya bukain ternyata cuman dapat permen dan lonceng yang kuningnya juga nyebelin kumpulin ternyata cuman dapat topi Christmas selana paling no kan selana terus teh apa itu sepatu palingnya sepatu tuh sepatu biasanya udah selana aku pas dapet sepatu nah yang lain nah ini Bobo seger nih ada udah dapat lagi terus oke itu dia hit yang lama ini memenjengkakan ya saya belum dapat satupun saya ini dan ini udah mau habis 2 slot 2 slot dan aku harus tetap berusaha nah ini dia dapat saya di yellow cuma satu yang dapat semoga beruntung waduh cuma memoria ribbon SG ini harusnya dikumpulin dulu tadi saya ini ya oke nah lumayan ngobatin biarin lah ini broken susi oke kita coba masih ada slot kosong kita habisin aja ini snowballnya pakai apa nih pakai lah oke nah ini dia naik berapa tarah 63 jadi 76 waduh lumayan gak tau ngaruh tapi perasaan gak ngaruh kecepatannya gitu gitu aja ya kalau pakai ini pun apa doping pun waduh waduh habis oke ini udah habis 600 snowball ini snowball yang terakhir di slot terakhir ini jadi kita oke nah kita lihat ini hasilnya selama setengah hari ngumpulin snowball akhirnya hasilnya seperti ini aduh sedikit kurang memuaskan tapi gak masalah ya kita ambil funnya aja yang jelas gue gak usah repot-repot lagi untuk ngelebur ini dapet goal run black run, eh solar run malahan cara cuma-cuma ya ini ada apanya ini ager ya eh itu mah barang apa barang item mau ya cash item hari ini cash item ya bro kalau dapet oke tipsnya itu doang kita maju nah disini karena si baby udah minta pengen di-evoin aku cari bahannya ini model bahannya saya coba cari yang agak-agak ngelemeh ya si bahan itu pake red ribbon red ribbon itu saya dapet di kuil adele ya sudah beresin keynya si trail tuh dikasih ini nih red ribbon nah untuk yang lainnya eh sepertinya memang mudah ya ini saya cari fairy powder lupa 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 lupanya ngaro ya jadi saya cari kemimir nah ini dapet lumayan pilihan tunic G wah ini kalau dikumpulasi set lumayan juga ini buat magi kemudian deh semoga beruntung ini hup hup lag tadaaa wah lumayan defendim attack speed 4 eva 3 hp2 oke lanjutkan disini kita harus segera ke elim ya ini bahannya sudah lengkap semua sebenarnya sih kalau bahan yang lain pun gak masalah sama aja oke tuh waduh udah pengen makan lagi ini kerasan udah 100% deh iya tuh 103% kasih makan snowball aja edih salah narik eh ah gak usah dikasih makan juga gak apa-apa kali ya kan mau di evo udah leng tahan dulu laparnya ya sahabat oke langsung aja kita mangkat go 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 to elim saya seneng banget evo nya di elim ya jadi seudahnya deket kemana-mana siuuu sepertinya nyebelin ini server berat entah like entah ada apa entah bermasalah ya yang gak sih gua melempeng aja orang mau teriak-teriak dari tadi memang teriak-teriak tuh ada cheater ada apa seru ya karena di BOD ini orangnya pada respon kalau di server lain mungkin cheater dibiarin aja di BOD maribu ada cheater tuh oke ini tips baru nih jadi kalau server berat kayak gini terus lag lebih baik tunggu dulu sampai muncul NPC semua karena saya pernah coba dipaksain jalan eh malah DC nah kan nah ini NPC udah pada muncul tuh udah keload oke sepertinya kita langsung capcus ini saya gak berani kalau di evo generasi 4 ke 5 ya pada saat lag gini tapi karena ini baru evo kedua si baby mau jadi ABG doang yah cincay lah itu mah ih berat banget oke bahannya itu yang tadi yang saya kasih tau ada apa red ribbon nya ya semoga langsung jadi kayak masa kalau gagal BP juga nih harus pindah ke jenis bahan lain soalnya cuman punya satu oke epopo yu ayu yu 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 evo oke lepas dulu iya ini baby defendnya 38 sama posisi baby itu heaven dengan abyss itu sama jumlahnya 38 oke 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 rose no crystal itu father excuse fairy powder sub gold dan oxygen nah ini sederhana barang-barang ini gampang banget dicari yang jelas go kita berharap langsung jadi ABG ya saya gak mau pulang ini one day full play nya bener-bener saya main dari jam 9 sekarang udah mulai larut juga UCD nah tetep saya mendapatkan kata-kata UCD itu gak bisa dibetulin ya kata-kata UC oke nah kan jadi ABG mungkin sekarang harus langsung saya GB lagi deh terus apa ya mungkin sebelum saya tutup videonya kayaknya agak kurang kalau memang di video saya itu gak ada untuk info nempak kita akan coba info nempak ya ini ada sayap kayaknya cocok juga dia itu XK plus 7 waktu saya masih level seratusan saya baru bikinnya karena memang perlu banget waktu itu untuk craftman dia punya critical nya lumayan tinggi oke lalu kita coba ambil diamond lah di bank ini ini mulai agak-agak sedikit ramai di alley ini waduh ini siapa lagi nih woi ada kapten woi ada kapten woi kapten ini sepertinya pemain-pemain senior ya ini ya karena kelihatan dari bahasanya juga nah ini kayaknya agak-agak kenal nih dirimu kali yang youtuber waduh ini kayaknya pemain-pemain still idn deh nah kan ada bahasa-bahasa gas gas ghost oke lah oke gua duluan lah kita tinggalin aja itu serem ya nungganginnya nunggangin rubah berekor dua aduh kita lempeng aja apapun yang terjadi ini kondisinya walaupun tadi masih ada ribut-ribut cheater dan lain-lain terus sempet di dc-in semua tukang dagang gua maat udah rakyat udah aja lempeng kita mau lempah ya lempah ya bro kita akan kejahit kita ambil dulu diamond gua ini di bank jangan kaget ya bank seorang krapman cacat itu seperti ini nah gak terlalu banyak yang aneh-aneh gak punya item cash juga dan saya gak bangga banyak-banyak punya item cash itu soalnya pakai duit belinya ya hehehe oke sip lanjut lagi kayaknya udah cukup lah saya gak akan nampak sampai tinggi-tinggi juga lah ini cuma cukup ke plus x plus 8 aja penting ada video tambahan ya untuk tipsnya ini kita kejahit aduh sorry bro enbri ini gua udah balik ke rumah udah mulai ada aktivitas terdengar di belakang jadi mohon maaf aduh aduh ini lag kayaknya gak bisa nih maksain nempah aduh oke ini kita ke allshend tips kali ini semoga bener apa yang saya infoin di allshend itu tetap harus pakai wrs dan drs ya karena ini posisi xg plus aduh ini apalagi ribut waduh ini macem-macem aja ya yang di kota ini masalah di desa jadi jangan diganggu noh ada bahasa-bahasa jorok juga ini lebih dominan ya sekarang lebih berani ya pemain-pemain indonesia itu langsung chatnya pakai bahasa kita bahasa indonesia ya biasanya sih kena tegur dm tapi whatever lah kum hawe yang jelasnya gua menempah ini xg plus 7 mau jadiin ke xg plus 8 jadi hati-hati kalau pun gagal itu barang pecah nah temen-temen yang menempah jangan denger ada hoaxnya bahwa even lagi naikin red tempa dan blablabla tetep lah jangan berani ambil resiko yang punya xg plus 7 mau ke xg plus 8 ya seperti biasa di kakek olsen gunakanlah batu permata yang lengkap ini dia xg plus 7 cacatku nyesel dulu sebelum jadi artisan saya ini apa saya iden waktu di level 150an dan hasilnya cacat oke kita masukin wing marionnya kasih diamondnya taruh dulu blacknya black runstone baru white runstone nya hitungan gak perlu oke aja stop hitungan go mantap seperti biasa gua gak perlu repot-repot buat ataupun terlalu wah gimana gitu ya mau gagal alhamdulillah mau berhasil juga wah syukurilah oke thanks kali ini kalian dapet info agak lumayan banyak tapi sederhana ya terima kasih udah nonton keep support dan berikan komentar komentar balik bye-bye terima kasih Terima kasih.